Halo guys, gue Oki Jem. Hari ini kita mau cobain chat paling hitam di dunia. Tapi sebelum kita lanjut, kalian tulis dulu di komen guys. Barang apa yang paling hitam yang pernah kalian lihat? Kalian tulis aja di komen. Oke, nanti gue baca. Nah, ini lah guys. Nama chatnya itu Musu Black. Waduh, ini asli dari Jepang. Mereka mengklaim kalau chat ini itu chat paling hitam di dunia yang ada sekarang. Nah, ini dia. Musu Black. Jadi apapun yang kita chatkan pakai chat ini, itu nanti dia jadi hitam legam. Nggak kelihatan guys. Apalagi dalam gelap, itu nggak bakal kelihatan pakai chat ini. Dan di belakang ini mereka tulis, jangan menjadi ninja dengan menggunakan chat ini guys. Waduh, jadi kalau kita chatkan chat ini ke badan kita, kita bisa menghilang dalam kegelapan. Waduh, oke lah ya. Oke, jadi hari ini gue mau ngechat, mau nyobain menghitamkan telur ini guys. Apakah telur ini beneran bisa jadi hitam, nggak terlihat? Nah, sekarang kita cobain pakai chat yang ini. Nah, gue mau ngechatnya itu nggak pakai kuas guys. Gue mau ngechatnya itu pakai ini guys. Mini, apa sih namanya? Compressor airbrush. Gue sampai beli ini guys buat ngetes ini. Karena gue masih pemula, jadi gue beli yang murah-murah aja. Ini harganya 600, berapa ya kemarin? 800 ribu apa? 600 ribu gue lupa. Oke guys, gue mau ngebilangin. Kita sebenarnya bisa pakai kuas. Cuman lebih bagus itu pakai airbrush ini. Biar dia lebih rata guys. Dan kalau pakai kuas itu terlalu boros. Nah, kalau pakai yang ini, itu bisa lebih hemat gitu. Oke lah ya, sekarang kita coba guys. Chat paling hitam di dunia musuh black. Apakah benar-benar bisa hitam? Kita chat telur ini sekarang. Oke? Satu, dua, tiga. Oke guys, ini dia telur kita. Gue ngeliatnya itu kayak telur kebakar guys. Telur gosong tuh, lihat. Hitam banget loh. Gila, ini beneran kayak apa ya? Kayak bayangan gitu guys, malahan jadinya. Tuh, hitam. Oke, sebelum lanjut, kalian tulis dulu di komen. Barang apa yang harus kita chat pakai chat yang hitam ini guys. Kayaknya menarik nih, dijadikan eksperimen. Oke lah ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Itu tuh kayak, kayak gue nggak megang apa-apa. Cuman gue kasih stiker hitam gitu di editing tuh. Tuh, lihat. Tapi kalau gue puter guys, ini kelihatan telur aslinya tuh. Warna telur asli, tuh lihat. Tuh ya, kayak gini telur asli. Kalau gue puter. Tuh, kayak bulan guys. Kayak bulan ya tuh. Tapi nggak bulan. Waduh, gila. Ini gila, hitam banget guys. Lebih hitam dari leher teman gue. Lihat, ilusinya. Kayak ada lubang di dalam tangan gue tuh. Lubang itu dalam banget. Padahal ini telur guys, tuh. Tuh ya, gue puterin telur. Tuh, lihat guys. Gila. Kayak ada portal gitu di jari gue guys. Tuh, lihat. Padahal nggak tembus loh, tuh. Gila, keren banget. Oke, sekarang gue mau ngecat di kaleng Coca-Cola ini. Gimana dia catnya itu? Kalau kita cat di yang ini, di aluminium kayak gini ya. Apakah dia bisa hitam kayak gini? Karena telur ini kan teksturnya luarnya ini agak kasar gitu ya. Jadi gampang cat nempel. Nah, gimana kalau di aluminium gini? Oke, sekarang langsung kita cobain aja. Nanti gue mau ngeliatin ilusi guys. Pakai botol Coca-Cola ini. Nah, ini guys. Kalau kita catkan di kaleng. Ini bukan karena di kaleng ya. Dia mengkilat kayak gini. Karena tadi gue terlalu tebal catnya. Jadi kalau pengen bagus itu, hasilnya kita harus catnya itu tipis-tipis guys. Nggak bisa langsung nempel tebal kayak gini. Jadi dia selain lama kering, juga hasilnya mengkilap kayak gini. Nanti hitamnya itu nggak begitu hitam. Jadi kita harus sabar guys ngecatnya itu. Jadi ini gue tunggu kering dulu. Nanti gue lapis lagi sekali lagi. Ini kaleng Coca-Cola-nya udah gue cat ya. Tuh, kalian bisa lihat. Kalian bandingin sama telur ini. Hitaman mana guys? Wow, lihat guys. Coca-Cola-nya kayak keuntung gitu. Sekarang gue mau taruh dia di background warna hitam guys. Sekarang kita mau lihat ilusinya gimana. Nah, ini deh guys. Ini guys. Kalian bisa lihat ilusinya sekarang guys. Seolah-olah kaleng Coca-Cola ini melayang tuh. Dia kayak potong gitu bagi dua. Padahal nggak. Kalau gue lewatin jari gue di belakangnya. Tuh. Jadi ilusi gitu guys. Tuh, tuh, tuh. Lihat ya. Seolah-olah nyatu sama background dia. Hitamnya itu. Tuh, lihat. Padahal nggak guys. Tuh. Mantep banget ini cep dah. Tuh, lihat. Wow, gila. Melayang-layang gitu. Tuh guys. Seolah-olah Coca-Cola-nya itu melayang. Seolah-olah kalengnya. Waduh, padahal nggak ada tuh. Tangan gue nggak tembus. Padahal cuma cat doang loh. Gila. Dia nyatu sama background. Mantep ini cat dah. Oke, sekarang gue mau nge-cat ini guys. Kalian bisa ngeliat nggak ini sekarang? Tuh. Di sini ada kepala manekin guys. Nah, tuh kalian bisa lihat ya. Masih kelihatan guys. Karena ini masih satu lapis. Jadi dia masih tipis gitu. Kalian bisa lihat sini putih-putih itu. Stereo-foamnya di dalam belum kena cat sempurna. Nah, ini sekarang gue akan mencoba sekitar satu atau dua kali lapis lagi guys. Jadi dia tiga kali cat itu baru bener-bener hitam nanti. Nah, nanti kita akan bikin ilusi dari kepala ini guys. Kepala manekin ini. Oke lah ya, gue semangat nih. Kasih like dulu guys. Sip. Mantap. Oke guys, jadi ini dia hasilnya kepala manekinnya. Udah kita cat ya. Dan ini jadi hitam banget guys. Rata sama background. Tuh liat. Kalian bisa lihat nih. Tangan gue dari samping. Tembus tuh. Tuh liat. Wuh, gila. Tuh. Kalian bisa lihat tuh. Itu bentuk kepalanya. Tuh, gila guys. Hitam banget guys. Jadi kalau kalian yang pernah lihat ilusi dancer itu. Cewek. Patung cewek gitu ya. Dia muter. Nah, kita akan cobain pakai yang ini guys. Itu sama kayak gini bentuknya. Nih guys, kalau gue pegang kayak gini. Kalian bisa ngeliat nggak? Gue megang sesuatu. Tuh liat. Ini beneran ilang loh. Tuh, tuh, tuh. Gila. Bener-bener nyatu sama background guys. Saking hitamnya ini cat. Gila sih. Keren banget. Sekarang gue akan coba muter kepala ini. Coba kalian tebak. Gue muternya itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam guys. Coba kalian lihat. Ini gue puternya sekarang nih. Ini pasti jadi keren banget. Kalian lihat ya. Tuh guys. Coba kalian tebak. Ini gue puter searah jarum jam atau berlawanan sekarang. Oke, sekarang gue kasih tau kalau ini muternya itu berlawanan arah jarum jam. Kalian bener atau enggak guys? Kalian tulis di komen. Oke. Ini lekuk-lekuk wajahnya aja nggak kelihatan loh. Hidungnya segala macam itu nggak kelihatan di sini. Karena saking hitamnya. Ini sekarang gue puter balik. Ini searah jarum jam. Searah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Oke, gue puter balik lagi searah jarum jam. Sekarang berlawanan arah jarum jam. Tuh. Gue sendiri sampai nggak bisa bedain loh guys. Karena saking hitamnya nggak nampak bentuknya sama sekali. Nggak ada lekuk-lekuknya. Jadi kita nggak tahu ini muter ke kiri atau ke kanan. Tuh lihat. Ini berlawanan arah jarum jam. Sekarang gue puter searah jarum jam lagi. Wow. Gila. Apalagi yang harus kita cat pake cat ini. Kalian tulis di komen sebanyak-banyaknya. Oke. Ntar gue cobain deh. Oke. Cukup sampai di sini video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like videonya. Yang belum subscribe. Subscribe channel Okijem sekarang. Gue Okijem. And I'll see you in the next video. Bye. Bye. Bye.